Sobat Biodiversity, kali ini saya akan menjelaskan, menceritakan kelemahan, kekurangan jika tebar jumlah ikan nilainya di dalam kolam itu tidak banyak atau sedikit. Apa saja kelemahannya Sobat, akan saya ceritakan setelah intro ini ya. Sobat Biodiversity dimanapun berada, ada juga satu kelemahan Sobat, dimana ketika kita jumlah tebarnya juga tidak banyak. Artinya kita bisa melihat di kolam saya ini, ikannya memang saya sengaja tidak perbanyak, jadi ukuran 2,5 x 3 ini saya hanya isi sekitar 50 ikan ikan. Kenapa tidak perbanyak? Karena untuk meningkatkan pertumbuhannya Sobat, artinya supaya semakin besar. Oksigennya nanti juga tidak rebutan, dan kemudian pakannya pun juga bisa maksimal dalam kena pakan. Cuma ada kelemahannya Sobat ya, kelemahannya yaitu salah satunya dengan jumlah sedikit, maka ikan-ikan ini juga akan ada banyak yang melakukan pemijahan atau bertelur Sobat ya. Jadi biasanya nanti di pojok-pojok sana ya, pojok sana atau pojok sana, atau mungkin juga bagian bawah sini ya, ada ikan-ikan tertentu, biasanya jantan itu yang menguasai area teritorial. Jadi dia berada di pojok-pojok, kemudian dia memancing si betina ya, si betina untuk telur, untuk kawin begitu ya Sobat ya. Nah ini salah satu kelemahannya Sobat, dengan tidak banyaknya ikan ini secara pertumbuhan maksimal, namun juga akan juga memancing untuk terjadinya pemijahan atau perkawinan. Nah seperti itu ya, dan itu sebenarnya juga salah satu menghambat juga, jadi kalau ikan-ikan jantannya dan betinanya juga sering kawin juga menghambat pertumbuhannya Sobat, itu salah satu kelemahannya ya. Nah salah satu kelebihannya yaitu caranya supaya tidak kawin-kawin yaitu dengan padar tempat ya, padar tempat atau dinaikkan elevasi airnya Sobat, itu ya informasi yang perlu kita, saya sampaikan terhadap masalah ini ya. Tuh ya, cuman disini Sobat, asalkan kita juga rajin memberi pakan ya, ini juga akan memasinkan pertumbuhannya atau gitu ya. Ceritakan itu Sobat ya, memang salah satu kekurangannya kalau ketika jumlah padar tempatnya tidak banyak, itu juga ada beberapa ikan yang juga akan kawin. Nah jadi biasanya ada jantan-jantan yang di pojokan sana Sobat ya, atau di pojokan sana begitu dia akan menunggu betina dan dia biasanya agresif seperti itu. Nah caranya bagaimana solusi yang lain Sobat, Solusi yang lain ya, kita bisa pindahkan pejantan itu Sobat, karena biasanya tidak semua pejantan, ada pejantan-pejantan yang lain ya, ikan-ikan nila ini yang juga tetap sukanya makan saja, makan sehingga dia meninggalkan pertumbuhannya. Nah jadi ikan yang justru suka memijah, terutama pejantannya itu yang kita pindahkan, kita taruh ke tempat yang lain, misalkan kita taruh ke sini Sobat, seperti itu ya. Jadi taruh aja begitu ya, maka nanti sang betina biasanya tidak mau kawin atau memijah kalau tidak ada pejantannya, seperti itu ya. Sobat, itu saja semoga bermanfaat ya, video kali ini Assalamualaikum Wr. Wb.